Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monstership Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas modul step-down DC to DC Box Comparter LM2596. Yap, 96. Bukan 69. Yang akan kita bahas kali ini yaitu dari mulai hardware, kemudian spesifikasinya, dan pertanyaan-pertanyaan serta troubleshoot yang sering ditanyakan. Ini dia barangnya modul step-down LM2596. Singkatnya, fungsi dari modul ini adalah untuk menurunkan tegangan dari DC ke DC layaknya IC regulator. Keunggulan dari modul ini diantaranya, Yang pertama, modul ini adjustable atau outputnya bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, dapat menghandle arus atau daya yang besar, namun disipasi dayanya tergolong kecil dengan efisiensi hingga 92%. Sehingga sedikit sekali energi yang akan terbuang. Pada modul ini, terdapat keterangan pin input dan output beserta polaritasnya, ada in plus, in min, out plus, dan out min. Ingat, jangan kebalik ketika masang. Kemudian, terdapat sebuah trim port untuk mengatur tegangan outputnya, Dimana jika kita putar berlawanan arah jarum jump atau counterclockwise, maka tegangan akan turun. Ketika masih baru, kita harus memutarnya sangat banyak. Jadi, jangan menyerah untuk muterin si trim port ini. Tegangan input dari modul ini bisa dari 4 sampai 35 pol. Dengan output tegangan yang bisa kita peroleh, yaitu 1,2 pol hingga 30 pol. Setidaknya, tegangan input harus lebih besar sekitar 2 sampai 4 pol dari tegangan output yang ingin kita setting. Sedangkan, untuk arus yang bisa dihandle oleh modul ini, yaitu up to 2,5 ampere. Namun, rekomendasinya di 1,5 ampere untuk pemakaian terus-menerus. Kemudian, untuk dayanya sendiri bisa up to 30 watt. Kita sudah menjual produk ini sebanyak belasan ribu. Dan, kita juga mendapatkan puluhan pertanyaan serupa mengenai modul ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kita terima mengenai modul ini, diantaranya... Yang pertama, kenapa tegangannya nggak berubah? Udah diputar kiri-kanan, masih tetap nggak berubah. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, kalau masih baru, muternya harus banyak. Semangat terus buat muternya. Ke arah counterclockwise. Pertanyaan selanjutnya yang sering kita terima, yaitu... Jika kita sudah setting di tegangan terentu, kemudian inputnya berubah-rubah atau pluktuatif. Apakah outputnya juga berubah? Jawabannya, meski inputnya pluktuatif atau berubah-rubah, keluarnya tidak akan berubah atau akan tetap. Pertanyaan selanjutnya yaitu, tegangan input dari aki 12V 30A, apakah bisa? Soalnya di spesifikasinya hanya 2A. Selama arus outputnya tidak lebih dari 2A, berapapun sumber arus dari inputnya tidaklah masalah. Yang terpenting itu arus keluarannya tidak lebih dari 2A. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau short atau positif-negatifnya bersatu, apakah bisa rusak? Jika short pada bagian output dan hanya sebentar, tidak akan masalah. Tapi jika terbalik memasang polaritas pada input, dapat langsung merusak modul ini. Baiklah, itu saja pembahasan untuk step-down ini. Untuk link pembelian terdapat pada kolom deskripsi dan jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Sekian video untuk kali ini, saya Yip Dada dari Science Store Bandung dan Monstership Indonesia. Atur Nuhun, see you, dan salam ngeprek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!